Halo Sobat GSM, di video kali ini, GSMN akan mengupdate informasi gadget terbaru milik OPPO, yakni OPPO A11s. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe untuk sama-sama kita bangun channel ini. OPPO dikabarkan sedang menggarap ponsel seri A baru bernama OPPO A11s. Sekarang, Apple Blast yang terkenal membagikan render A11 untuk memamerkan desain dan varian warnanya. Render yang bocor dari OPPO A11s menunjukkan bahwa ia memiliki layar punch hole, sebuah lubang audio bersarang di bezel atas perangkat, dan memiliki bezel bawah yang terlihat tebal. Tombol plume tersedia di sisi kiri perangkat, sedangkan tombol daya dapat ditemukan di sebelah kanannya. Pindah ke bagian belakang, yang tampaknya terbuat dari bahan polikarbonat, dilengkapi dengan modul kamera berbentuk persegi panjang. Ini merupakan rumah tiga kamera ada lampu LED flash. Pemindah sidik jari juga tersedia di panel belakang perangkat. Render yang bocor menunjukkan bahwa itu akan tersedia dalam varian warna hitam dan putih. Teks berbahasa Mandarin di layar menunjukkan bahwa ponsel akan segera menuju ke Cina. Belum diketahui pasar lain mana yang akan menerima perangkat tersebut. Juga, tidak ada informasi yang tersedia tentang spesifikasinya. Berbicara tentang Cina, dua ponsel OPPO dengan nomor model PAYM00 dan PECM20 telah disetujui oleh otoritas TENA Cina bulan lalu. Laporan telah mengungkapkan bahwa model PAYM00 akan debut dengan nama OPPO K9 Pro di Cina. Ponsel PECM20 tampaknya merupakan ponsel 5G yang ramah anggaran. Tetapi belum ada informasi yang tersedia tentang nama terakhirnya. Selain itu, OPPO diperkirakan akan mengumumkan ponsel bertenaga chipset Dimensity 810 bulan ini. Diperkirakan akan hadir dengan spesifikasi seperti layar LCD Full HD Plus dengan repress rate 90Hz berukuran 6,5 inci. Kamera depan 16MP, triple kamera 48MP, baterai 5000mAh dengan pengisian cepat 18W, dan pemindai sidik jari yang menghadap ke samping. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga informasi yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat kalian semua. Mari support channel ini dengan subscribe, like, dan di-share. Sampai jumpa di video menarik berikutnya. Terima kasih sudah menonton video ini.